Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan suami pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih admin ucapkan kepada sahabat lovers yang selalu mengikuti perkembangan subang melalui channel kami. Dan kalau begitu, mari kita simak kasus ini sampai latuntas. Setelah saksi emas muncul, giliran banpol kasus subang akhirnya terungkap. Ini sosoknya saat merekam lokasi yang dikerumbung di lalat hijau di DKP. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Agar channel ini lebih berkembang, jika sudah kita simak kembali pembahasannya. Jika ada kasus pembunuhan yang begitu menyita perhatian publik, itu adalah pembunuhan ibu dan anak di Subang, cowok barat yang belakangan ini dikenal dengan kasus Subang. Kasus Subang yang terjadi Rabu 18 Agustus 2021 lalu, yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amin Amistika Ratu alias Amal, ini merupakan kasus yang hingga kini masih lama dibicarakan orang. Tidak hanya warga Subang dan masyarakat Jawa Barat, namun masyarakat lain di Indonesia juga masih terus menunggu pengumuman siapa sebenarnya pelaku dan dalam kasus ini. Dalam mengukap kasus Subang, pihak kepolisian Paul Lejabar sebenarnya telah melakukan kerja keras. Namun penyidik belum juga menemukan alat bukti kuat untuk menjerat pelaku. Selain saksi kuci yang telah belasang kali dipanggil dan diperiksa penyidik Pol Lejabar, sebenarnya ada sosok lain yang disebut-sebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus Subang. Sosok yang dimasuk adalah Banpol. Kata saksi Danu bernama Uci. Banpol Uci inilah yang menyuruh Danu membersihkan kamar mandi di rumah TKP pada 16 Agustus 2021 atau sehari pasca kejadian. Sebagaimana diketahui, kamar mandi merupakan TKP yang sangat penting yang dikadang-kadang bisa mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan cepat. Kombes Paul R.D. Candiago, Kapitumas, Pol Lejabar waktu itu sempat membantah pernyataan Danu. Ia memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan ibu dan anak ini. Tidak ada itu, ucap Kombes Paul R.D. Candiago kepada para wartawan selasa 9 November 2021. Menurut dia, area TKP, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutup area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka, itu tidak ada. Keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ungkap R.D. Candiago. Namun dalam pernyataan kepada sejumlah media, Danu punya bukti karena sempat mengambil foto oknum Banpol yang masuk ke TKP tersebut dengan HP-nya. Selain itu, kata Danu, Banpol itu mempunyai kunci rumah TKP dan masuk lewat pintu depan merobos garis polisi yang dipasang di TKP kasus Subang. Isu Banpol sempat tenggelam meski banyak orang yang masih penasaran dan mempertanyakan kenapa Banpol tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dalam tayangan video, sosok Banpol yang disinggung Danu adalah kesaksian itu disamarkan dengan isian U. Tidak disebutkan kapan rekaman video itu dilakukan. Yang jelas, sosok Banpol U yang menggunakan celana berwarna coklat terlihat merekam kegiatan di sekitar lokasi TKP dengan HP. Dalam tayangan video, sebelumnya memang ada laporan dari Ketua RT Jalan Jaga yang mengatakan bahwa dirinya menemukan kerumunan lala tijau di kebun belakang rumah TKP kasus Subang. Jadi Pak RT itu tidak sengaja pas lewat area sini menemukan kerumunan lala tijau. Sebagaimana diketahui lala tijau itu selalu muncul jika ada sesuatu yang bau anjir dan semacam bekas-bekas darah, makanya langsung dicari ini. Menurut penuturan lagi, pencarian jejak yang dikerubuti lala tijau itu dilakukan di area kebun yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah TKP kasus Subang. Dalam video tersebut, oknum sosok Banpol itu tidak sendirian, namun ada jumlah orang lain yang melakukan pencarian. Mereka memotong rumput dan ilalang yang tumbuh cukup tinggi untuk mendapatkan petunjuk kenapa lala tijau mengerumuni tempat itu. Belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang berwajib apakah sosok U itu adalah uji, sebagaimana yang disebutkan oleh Danu, dan benarkah U itu seorang Banpol? Nah sahabat rovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih. Sudah menyemak video ini sampai habis, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.